Halo guys, balik lagi dari Android disini di video kali ini gue main game The Eminence in Shadow ini game dari anime juga ya dan sepertinya saya akan coba untuk menonton animenya karena gue pribadi belum nonton animenya ini guys ya yang sudah nonton komen di bawah dan ya sepertinya ini game tuh cukup menarik buat kalian coba nih oke langsung saja ya untuk size gamenya ternyata cukup besar juga nih guys ya sekitar 4-5GB gitu untuk full size-nya untuk download PC itu sekitar 4GB teman-teman oke langsung saja cuman sayangnya ini game itu belum rilis versi global ya baru rilisnya itu di Jepang nih teman-teman nggak perlu pilihnya juga oke jadi ini battle-nya kawan ya ini sit-sit kageno kono chibi masih bocah ya oh ini auto sih ada autonya juga disini ada game speednya juga di bawah situ ya kameranya juga kalian bisa ubah sih oh kayaknya lebih bagus begini sih oh ini kayaknya belum grafik maksimum gue pake nih guys jadi ini otomatis teman-teman nyerang tapi kalau ada grafik oke nih op ini kayaknya nih wow panciur ini sekiranya keren loh ini masih bocil loh padahal hmm patut saya coba nih nonton animinya ini eksepnya keren juga ya ini Elvis lingkanya panjang banyak loading juga disini kawan-kawannya dan apakah ini ngikutin animinya teman-teman komedi bawah ini masih ini anti-alising kayaknya nggak aktif ini belum rata kanan pas ini belum yang paling bagus ya zakinya oke let's go mana Elf tadi syalva mana games masih belum bisa nih kalau nih tunggu dulu ini ada kombo disini tapi belum bisa digunakan gitu punjir kartu santai banget oke ini dia syalvanya wanjaya ini kit sekali upadangnya mantep eh ternyata pergin sini bagus-bagus ya oke tapi meskipun ini grafiknya ini yang paling rendah nih kayaknya tapi tetap kelihatan oke juga sih dilihat oke lanjut lagi shit 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 oke ini ada burstnya yang dibawa aktif sih Alpha al-sikal pecahan oh dia nge-heal mantap al-pecahan oke ultinya shit ngeri pedang ini itu listrik bukan sih listrik ungu ya oh datang teman baru nih udah pemanah guys bentar kita cek siapa deh ini pemanah ini beta namanya ya pemanah ini beta oke kita coba cek wah asik sekali ini nge-heal kan oh my god gue udah dapet 2 healer ini ceritanya Alpha juga bisa nge-heal tadi ya iyo beta 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 nah kasih skillnya si shit jg panah masih bocil padahal mas oke game gini biasanya sih gacha ya let's see oke disini untuk shit tiernya S kalau yang alpha sama beta tiernya A tugas di bawah tuh gauge bar combo sudah ada seperti tutorial disini tutorial combo nih kayaknya disini oh iya ini tutorial combo let's go ini tunggu dulu bar nya penuh oke jombi waiko bar siapa sudah ready strike combo apa nih oke anjir boleh lah boleh lah boleh lah boleh lah oh oke ini kita lawan boss bro oh my god oke let's go let's go wah ngeliat boss ini gue semakin pengen nonton anime nya nih oke abis ini iya nonton anime nya nih tapi kayaknya temennya rata-rata cewek semua nih ya wow itu ngeri juga sih bosnya ada 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 ayo temen temen hajar mana nih strike combo nya dikit lagi dikit lagi strike combo strike zombie oke strike combo strike combo let's go hmm serangan 150% tuh oh total 99 ini jurnya masih banyak darah nya seru gak nih pak jurnya tinggal dikit nih gua butuh skill nya beta pak oh ini alpha beta belum ya soalnya beta nya lebih tinggi heal nya deh oh ngeheal diri sendiri dan ngasih free side rata kalau alpha ya nah ini dia nih here we go oke pulang men mantep men hajar lagi temen temen masih belum bisa auto wow kombi lagi jadi kalau misalnya kita tunggu sampai bar ini gimana tuh ya oke itu kayaknya kalau misalnya terakhir gue pilih yang skill nya seed kayaknya bisa makin tinggi ya tambahan damage nya ya bawah damage nya ya kalau milihnya di awal itu ini sedikit ya oke finish ya uh sakit sekali kau ini beta chang oke kita klik ini ikutin tutorial dulu nah ini dia waktunya gacha bro iya gue gak bisa ke settings dulu oke langsung saja kalau gitu kita coba gacha ah belum bisa lihat ratenya juga ya oke jadi seperti ini untuk animasinya oke dapat gold itu 2 gold oke 3 gold ya berapa 3 gold oh ada yang tadi ada beta gold ya oke ah oh ini persus-persus jadi sampai yang ini oke dapat S itu S juga ini A ini A ini A ini A ini A dan untuk yang S itu 18% guys oke dan untuk karakter SS itu ada 1234567 ada total 7 ya nah sekarang kita ke settings dulu nih udah bisa masuk ke settings yang paling bagus ntar retak kiri kawan-kawannya kita retak kirin oke waktunya party ya ini rekomendasi oke oke ya ini udah langsung isi rekomendasi cuman kita ada yang tipe healer nih kita coba ganti yang penyerang ini kita ganti yang ini ini kita ganti healer deh coba sih yang healer ini ya gue pengen tahu yang dibawanya masih ke kunci itu mungkin kayak semacam support kali oke oke let's go let's go iya sih juga kan itu tapi masih bocil sih oh my god-oh my sakit cuy waduh keroyokan bosku gile Pak Ayo hajar semua kerakan aja ya ini sepertinya ada hewan juga ya resi lumayan siapa namanya yang kucing gue neko-neko dia pake cakran tuh weaponnya dan juga ada wanita dia juga tirnya es tadi dan udah ini katanya cukup besar nih oke kombi-kombi strike combo nah ini kita pake dulu nih nah ini nambah kan 150 ujit waduh gokil 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 mantep men kita naikin levelnya ya dikasih makan puding atau agar-agar kali ya oke ini tadi aksesoris yang kita dapet oke ini ada auto equipmentnya juga ya auto gear wah ini udah lebih bagus grafiknya saya baru perhatikan ini udah lebih hadir oke let's go let's go cuman ini ultimate bar itu lama keisi juga ya iya ini lama coy oke game sudah bisa dipercepat sambung bisa juga perlambat rata maksimum dua kali ini autonya juga sudah ada iya udah betul oke kalau auto tanpa ngeklik ngeklik lagi ya finish oke guys jadi sebenarnya gameplay dari The Eminence in Shadow ini game anime yang menurut kau patut kalian coba ya meskipun masih versi bahasa Jepang itu belum versi global buat kalian yang pengen cuma main gamenya link download ada di deskripsi so thank you semuanya nonton dan insyaallah kalian ketemu lagi di video gua selanjutnya bye bye